Kita bicara soal hari ini Mas Rifki, DPR tadi akhirnya menunda sidang paripurna untuk mengesankan soal undang-undang pilkada yang mau diubah sama mereka itu mau dianulir. Mereka menunda kemudian kita gak tau nih kapan mereka akan melakukan rapat itu lagi. Kalau kata anak muda zaman sekarang kan meleng dikit paripurna nih gitu. Nah kira-kira kita sebagai anak muda nih yang menjadi masa depannya Indonesia apa yang masih bisa kita lakukan untuk mengawal keputusan MK ini agar tidak diotak-atik lagi nih sama DPR ada-ada aja gitu kira-kira yang akan dilakukan oleh mereka. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda Mas Rifki? Ya kalau memang informasi yang saya baca di media ini kan ditunda. Artinya apakah ditundanya kapan ini kita gak tau ya. Artinya ya isu-isu kan berkembang. Artinya apakah nanti malam besok pagi ini kan banyak kejadian yang akan berkembang ke depannya. Dan tentu karena ini kan ditunda ini kan banyak alasan juga yang berkembang. Jadi pertama memang untuk rapatnya belum quorum untuk paripurna. Yang kedua itu memang pergerakan masa ini besar. Ini kan kita gak tau kenapa ditunda. Tetapi dalam hal ini tentu dengan adanya pergerakan hari ini dan terjadinya penundaan untuk sidang paripurna ini menunjukkan DPR masih menerima atau mungkin tidak terlalu mau gabah dengan apa yang direspon oleh para mahasiswa maupun praktikis buruh. Dan saya rasa ini cukup baik bahwa DPR tidak terlalu cepat juga untuk merespon bahwa ada gerakan yang juga perlu mereka dengarkan di luar Senayan. Dan saya rasa tentu peran-peran yang bisa diambil anak muda ke depan untuk mengawal ini tentu bahwa jangan sampai apakah nanti ini diterima ataupun tidak kan soal lain. Tapi paling tidak diterima maupun digagalkan. Ada interaksi yang begitu tajam dulu antara apakah perwakilan mahasiswa, masyarakat sipil dan lainnya. Biar jangan terkesan bahwa menggolkan paripurna ini menjadi wewenang-wewenangnya semua DPR. Ya meskipun dalam proses demokrasi ini DPR sudah dipilih lewat pemilihan umum ya tidak mahasiswa sebagai jembatannya masyarakat secara umum ya diajak juga berdiskusi biar tidak terkesan bahwa ini ada pengabahian masyarakat. Karena proses demokrasi yang ada di DPR ini paling tidaknya mengkomunikasikannya kepada masyarakat sipil sebelum diputuskan di paripurna. Sampai jumpa, Mbak.